Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo mengakui Jakarta belum memenuhi kriteria sebagai kota layak anak sebab masih banyak indikator yang belum terpenuhi. Salah satunya minimnya ruang publik dan tidak didukung kegiatan yang membangun kreativitas anak. Meski tidak mudah, program Jakarta Layak Anak secara bertahap dijalankan, misalnya disediakannya area bermain anak di area publik, seperti halnya di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Di Kecamatan ini ada area bermain anak. Diharapkan Kecamatan Penjaringan ini bisa menjadi stimulus bagi pejabat Pemprov lainnya untuk menyediakan area bermain anak seperti ini. Selain fasilitas area bermain, kualitas anak perlu ditingkatkan. Jokowi mengklaim dengan program Jakarta Pintar atau KJP bisa mendorong anak untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilannya. Kalau di sini ruangannya cukup, tapi ada di beberapa kecamatan yang ruangannya tidak cukup. Sehingga ya beberapa tempat yang padat, kayak di sini padat. Biasanya kalau ibu-ibu mau ngurus KTP, mau ngurus BPJS, pasti nampil bawa anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.